Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman saya doakan dalam keadaan saya selalu Karena ingat, kebutuhan terbesar adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis kebahagiaan yang lainnya ya Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang 5 makanan yang bisa kita konsumsi secara rutin ketika kita menderita penyakit hernia Perlu kita ketahui sebelumnya, hernia merupakan kondisi yang terjadi pada saat bagian atas perut menonjol melalui otot besar yang memisahkan perut dan dada kita Biak frama kita ini memiliki lubang kecil yang melewati saluran makanan sebelum terhubung dengan perut kita ya Pada kasusnya hernia, perut mendorong ke atas melalui lubang tersebut dan masuk ke dada kita Dan kabar baginya, bagi penderita hernia, ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi Nah berikut ini saya akan menjelaskan apa saja makanan yang baik dikonsumsi bagi penyakit hernia itu sendiri Makanan atau minuman yang pertama yang bagus dikonsumsi bagi penderita hernia untuk mempercepat proses penyembuhan adalah ada dalam susu Bagi penderita hernia, bisa mengkonsumsi susu setiap hari ya Hal ini dikarenakan susu mengandung kasiat untuk membantu melancarkan saluran pencernaan kita Dengan mengkonsumsi susu satu gelas setiap hari, akan meredakan rasa nyeri akibat hernia baik di usus maupun di perut kita ya Makanan atau minuman selanjutnya yang bagus dikonsumsi bagi penyakit hernia adalah ada dalam air putih Air putih juga menjadi salah satu minuman yang baik dikonsumsi bagi penderita hernia Hal ini karena air putih akan membantu melancarkan sistem peredaran darah dan melancarkan sistem di pencernaan kita Makanan selanjutnya yang harus dikonsumsi secara rutin bagi penyakit hernia adalah ada dalam buah alpukat, nanas, dan pisang Tentu saja buah juga menjadi salah satu makanan yang baik dikonsumsi bagi penyakit hernia Mengkonsumsi buah dapat membantu meringankan peradangan, nyeri, dan pembangkakan yang disebabkan oleh gangguan hernia itu sendiri Minuman selanjutnya yang juga sangat bagus dikonsumsi bagi penyakit hernia adalah ada dalam teh hijau Menjadi salah satu teh kesehatan, ternyata teh hijau ini juga mampu mengatasi sakit hernia Kandungan teh hijau mampu menenakan ras sakit yang disebabkan oleh hernia itu sendiri Selain itu, teh hijau juga menjadi salah satu teh yang mampu mengobati sakit hernia pada diri kita Makanan terakhir yang ingin saya sampaikan disini yang sangat bagus dikonsumsi untuk membantu penyembuhan penyakit hernia adalah Ada dalam sayuran misalnya brokoli, kubis, dan labu Sayuran adalah makanan yang tinggi akan serat ya Sayuran yang kita konsumsi dapat melancarkan pencernaan dan sembelit yang akan memperparah keadaan hernia itu sendiri Selain itu, sayuran hijau juga dapat memperkuat otot-otot yang mendukung dan melindungi organ-organ dalam ketika kita menderita hernia ya Itulah sedikit informasi yang cukup menarik yang harus kita ketahui ketika kita menderita hernia dan Apa saja makanan yang baik dikonsumsi untuk meringankan atau mempercepat penyembuhan penyakit hernia ya Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sekian, terima kasih Daaah Terima kasih